selamat datang kembali teman-teman di channel bilyar kesayang kita semua bilyar sports media dan kita masih bersama kohendra halo 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 thank you udah mau temenin temen-temen kita sharing-sharing nah kemarin tuh kita udah ada konten grand opening karabobis trendpool dan juga review tempat nih siap nah kali ini kemarin pas review-review sama pas grand opening aku salsuk nih ada meja gede banget nih mungkin beberapa temen yang suka bilyar belum familiar sama yang namanya snooker meja snooker jadi ini salah satu bagian dari bilyar juga ya dia salah satu disiplin capang olahraga bilyar oke kita bakal bahas temen-temen mulai dari mejanya sticknya peraturan dan cara mainnya temen-temen jangan kemana-mana ikutin terus sampai akhir biar kalian juga belajar snooker itu apa jangan lupa subscribe juga biar kedepannya kita semakin semangat buat konten untuk kalian let's go oke nico kemarin kan kita pernah bahas meja hayball ya ya hayball itu ternyata mirip kayaknya sama ini ya mirip jadi jadi kalau hayball tuh sama snooker konstruksinya sama konstruksinya sama konstruksinya sama yang membedakan ukuran sama besar bolanya ukuran bola ukuran bola jadi kalau untuk luasan meja snooker ini 12ft 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 kalau hayball tuh 9 ya 9ft sama seperti pool sama seperti pool nah tapi kalau untuk snooker ini dia slitnya sama seperti hayball dia 4cm ketebalannya ketebalan batunya dia 4cm terus bentuk cushionnya bentuk cushionnya dia ini kan kayak kotak gitu oh iya ah gini ya disini ada rata sedikit ya jadi kalau kalau pool dia segitiga segitiga tajem gitu tajem kalau ini dia agak kotak terus konstruksi bentuk bannya ini sama seperti snooker oke terus didalemnya ini cushionnya ini dia ada bajanya ada bajanya ada bajanya jadi konstruksinya hayball sama snooker ini sama sama cuman kalau di meja hayball dia pakai bola pool bola biliar biasa teman-teman ya jadi dia memang kombinasi antara pool dengan snooker marketnya lebih 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 ke China memang nah ini yang membedakan di ini kan rata nih ada bagian rata ini apa nih yang membedakan maksudnya dari pantulannya pantulannya dia lebih kencang lebih kencang jadinya ya karena dia kan lebih 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 luas terus ini karpetnya berbulu oh bluedrew gitu ya ya berbulu jadi kalau misalkan kita struknya lemah bolanya itu bisa belok karena dia bluedrew dia dia lebih mudah ada alurnya jadi kayak ada hambatannya sedikit iya jadi begitu bola karena pas karpetnya ini yang alur bluedrewnya agak belok dia juga jadi belok jadi belok oh gitu terakhir kita bahasanya e-ball itu sticknya itu juga diameternya kecil ya dibanding kecil 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 ya kalau snooker gimana nih sama kalau kalau ini saya pakai stick biasa jadi kalau saya main snooker atau e-ball saya tetap pakai stick pool tapi saya diameternya pakai yang 10,5 10,5 ini merek Q-Tech iya oh Q-Tech ya siapa Q-Tech ya karena saya sudah hafal sama defleksinya defleksinya oke jadi saya mau ngefek-ngefek di meja snooker tuh dalam jarak tertentu saya bisa tapi kalau jarak jauh kurang karena kita memang bukan pemain snooker sih ya basicnya bukan snooker bukan bukan nah untuk kita ambil temen-temen ya stick ini stick snooker ya stick snooker dia mirip-mirip sama stick hay-ball berarti ya terus dia lebih pendek lebih pendek lebih pendek lebih pendek terus kenapa lebih pendek Niko kan mejanya lebih panjang iya kalau terus kalau dia memang dia pegangnya dia lebih disini emang di ujung ya di ujung di ujung di ujung iya di ujung iya terus misalkan seperti ini ya ini kan ada ada bagian ratanya ya dia kalau main dia harus di atas telapak pas di telapak iya terus alurnya ini serat aswoodnya ini dia harus menghadap ke atas nah bukan gini nah gimana nih Niko ini kalau 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 saya putus dia harus menghadap ke atas iya nah supaya alur seratnya ini ke atas alur ininya ke atas kira-kira gitu ini ya nah ini ada alur-alurnya temen-temen nanti kita coba terus ini kayunya dia kayu aswood aswood kalau kalau pool itu kan dia kayu maple maple kayak maple sekarang lebih karbon sekarang eee snooker juga ada karbonnya udah ada karbonnya ya ada untuk yang 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 udah keluar sekarang ini merk jayflower jayflower ada ya snooker karbon yang dipakai kojoni oh kojoni nah ya tapi sama kojoni dipakai dipakai untuk main di apa meja hayball meja hayball oh gitu jadi sekarang udah mulai ada karbonnya ya ada sudah ada mungkin temen-temennya pernah lihat main snooker tuh kayak Ronnie O'Slevan O'Slevan ya O'Slevan Judd Trump itu mereka rata-rata kan pakai kayu tuh ya pakai aswood pakai aswood karena dia lebih solid lebih kaku lebih kaku ya karena dia jaraknya kan panjang dia nggak lebih lentur harus stroke-nya harus teg padat gitu ya iya dia sebenernya padat itu supaya bola objeknya dia nggak lemah iya jadi nggak geter-geter gitu ya karena ini berbulu berbulu oke oke nah ini sekarang kita udah bahas peralatannya mijanya kita bahas peraturannya kali ya cara mainnya dulu deh menangnya gimana dan harus apa nih mainnya iya jadi cara nata bolanya dulu ini kan unik ya oke jadi ini kita biasanya sebutnya tuh area D area D yang tiga bola warna ini kan iya jadi urutannya nanti kuning, hijau, coklat, biru, pink, sama hitam nah ini angkanya dua nilainya poinnya poinnya 2, 3, 4, 5, 6, pink 6, black 7 black 7 nah sedangkan kalau merah dia satu satu oke nah cara mainnya dia memang harus masuknya seleng-seleng oke awalnya harus merah dulu jadi breaknya dari sini ya nah breaknya dari sini ya nah kalau untuk break kalau kita lihat-lihat di YouTube ya iya dia pasti safety dulu iya karena memang dia nggak mungkin bongkar duluan karena begitu bongkar open kalau pemain pro udah gampang habisinnya jadi pelan gitu ya iya jadi dia arahnya lebih ke ini coba saya break ya oke oke jadi sasarannya itu pasti di ujung sebelah kanan itu CK oh jadi di segitiga yang merahnya itu yang paling ujung paling kanan supaya putihnya bisa kesana terus dia sembunyi disini biasa ke belakang lagi safety iya jadi kalau snooker ini dia juga cari peluang ini strategi iya jadi mainnya lebih mikir ya lebih berpikir jadi jadi contohnya gini ya oke kurang lebih kurang lebih cuma ini tadi efeknya kurang efeknya kurang kalau kalau pemain-pemain pro dia lebih kesini nah jadi ketutup juga sama bola ini ketutup juga maksud bola merahnya susah gitu ya susah nah ini kan juga nggak gampang ini oke oke nah misalkan sekarang bilang CK nih iya nah CK coba tembak pasti harus merah dulu startnya harus merah startnya harus merah habis merah terus baru warna merah warna merah warna sampai habis semua baru kita baru kita mulai dari kuning kuning hijau hijau coklat biru pink hitam berarti ini kalau merah masuk aku harus pilih warna supaya masukin terserah yang termudah jadi cuma rata-rata pemain pro dia ngejarnya yang yang hitam pink sama biru oke karena yang black itu nilainya besar tapi kalau misalkan sudah pemain pemain sudah tahu resiko misalkan dia maksa mau ngambil black setelah ngambil merah ya tapi bolanya susah mereka mungkin lebih ambil disini dulu iya terus dia parkir dulu di merah di merah baru ambil hitam nah jadi nggak maksa ya nggak maksa jadi snooker ini dia juga juga harus lebih sabar harus lebih sabar coba jk tembak nah ini mejanya jauh banget temen-temen jauh banget begitu kita lihat biasa kayaknya nggak seberapa jauh gitu mau ngeker baru coba ya coba ini pemain snooker nih pemain snooker ini jangan-jangan pemain snooker ini nah ini kan hitam susah hitam susah biru atau kuning biru atau hijau ya dicoba nah ini mungkin lebih gampang masuknya dibanding biru ya biru jadi kita nggak perlu ngejar yang besar oke sebenernya kalau di pool kan posisi bola biru ini kan kelihatannya gampang ya gampang kalau di snooker nggak segampang itu karena jauh nggak segampang itu tapi tapi itu kembali lagi oke kesiapan hati kesiapan hati saya berani nggak nembak itu oke karena begitu nanti itu open saya juga bisa kejar iya nah sekarang untuk poin iya poin nah disitu ada poin JK ada ada papan skor itu ada papan skor elektrik eh begitu kita masuk poinnya langsung tertera disitu betul nah ini namanya digital tadi kan JK kita dapet satu nih iya kalau disini yang ngeberikan saya jadi saya di posisi A A iya kan jadi ini posisinya dia ganti di B ini ada remote-nya iya ada remote-nya nah kita pindah dulu cat B oke itu udah berubah baru kasih angka 1 nah sekarang gantian ya apa lanjutin JK pukul pukul warna ini tadi hijau tiga ya poinnya tiga mantep nah kalau dia sudah masuk warna dia harus dikeluarin lagi oh kalau yang warna dikeluarin lagi dikeluarin lagi tapi yang merah enggak karena merah harus habis merah harus habis nah ini tinggal tadi tambah tiga tinggal pencet tiga aja dia nambah sendiri langsung nah oke nah sekarang merah lagi nah ini parkir mana dulu ambilnya biru yang terbiru biru nah gagal oke ini gantian ini gantian saya nah ini restnya juga ada banyak nih ya banyak oke tidak semudah yang dibayangkan tidak semudah yang dibayangkan ini gantian lagi gitu ya gantian lagi JK ambil warna harus merah ya harus merah harus merah tak segampang yang dibayangkan bola gampang aja bisa gak masuk loh iya iya kan tapi tapi kalau misalkan di snooker itu kan kalau di pool biasa bola putih setelah kena bola target terus gak kena ban kan fall kalau disini gak apa-apa kalau disini gak apa-apa ya gak apa-apa jadi misalkan mau safety aja udah tempelin tempelin disini aja gak apa-apa itu gak apa-apa ya gak apa-apa itu artinya strategi juga ya iya ini kan tapi buka ini iya ini juga gak gampang ini mukulnya susah ini nah kita pakai restnya ini restnya kayak galah bambu ya panjang banget ya nah uniknya juga restnya ini ya jadi di tengahnya ini kayak ada terowong aneh gini ya iya jadi supaya bisa ngelewatin bola ya bisa ngelewatin bola gini nah kira-kira gitu mungkin CK ambil yang itu aja wah lubangnya kayak heboh iya mantul dia oke ya oke ya ini karena permainannya kayaknya lama aku coba bongkar aja ya oh boleh hajar aja nah malah hampir masuk tuh nah kalau bongkar gini ini resikonya lawannya bisa habisin lawannya gak apa maksudnya bukan bisa habisin ya serinya bisa panjang gitu oke saya dapat poin 1 dapat poin 1 nah ini kita pindah lagi di A kalau gak dipindah nanti yang nambah skornya JK A 1 dia pindah 1 oke terus kita ambil yang deket-deket aja nah ini warna dinaikin lagi harus keluar oke harus keluar harus keluar lagi nah ini saya dapat skor 5 skor 5 tinggal pencet 5 aja oke 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 nah saya ambil ini oke 1 oke oke satu nah tidaklah tidak semudah itu nah jika bisa kuningnya tetap disitu ya nah tadi ini kenapa poin nggak bisa banyak karena ini nggak ada yang bongkar ini itu juga nggak gampang ya karena makanya kenapa dari awal bolanya nggak boleh dibongkar tujuannya supaya ini ih susah loh aimingnya harus yakin ya oke satu eh ini di B nah ini kalau misalkan salah kasih poin gimana nih Pak ini bisa di delete gitu ya baik ya oke baiknya gitu satu kokoh ke A dulu pindah ke A dulu nah iya susah ya oke ini bola merah terakhir ya abis merah bisa warna oke oke nah warnanya bebas karena kan masih poin nih ya abis ini jika harus start di kuning start di kuning tapi abis ini misalkan masukin bola hitam bola hitamnya naikin dulu berarti ya oke ini masukin dulu oke oke abis abis kuning ke ijo oke tapi ini dinaikin dulu ya berarti ya ya harus naik oke nah kalau udah ini udah nggak boleh naik oke berarti abis ini bola kuning udah masuk ya nah ini pakai res dulu temen-temen resenya panjang banget ambil yang pendek oke udah jadi res disini tuh ada ukurannya ya ada yang kalau yang di sisi pendek tuh resenya lebih pendek yang sisi panjang deh lebih panjang oke kuning masuk ke hijau terus ke hijau oke ini kita taruh dulu temen-temen oh kalau ditembak tembak tapi kan habis itu cobot oh iya sih jadi kalau misalkan musuhnya masuk resiko ya resiko resiko kita tembak aja lah ya tembak aja safety oke jauh loh temen-temen bener nanti kalian kalau ketau meja snooker cobain deh mainnya nah baru dibilangin able oke habis hijau ini coklat ya coklat oke 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 coklat 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 ganti snooker aja men biasa jelek ya luangnya juga ribu karena kompetitornya cuma sedikit oke habis ini ke biru oh birunya disini oke 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 nah ini kayak res ini oke 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 Wah ini Gak masuk Kalau di snooker bisa kombinasi gak? Pukulan kombinasi, gak boleh ya? Ini kombinasinya Merah ke merah boleh sih Oh merah ke merah boleh Waduh Iya Nah jaga Nah sekalian kita bahas pelanggaran snooker Ini kalau gak pernah minusnya sesuai Minusnya sesuai warna yang gak kenanya itu ya Oke ini sekarang Kalau misalkan dari tadi di merah Begitu gak masuk ataupun yang masuk itu minusnya Minusnya 4 jadi minimal pelanggarannya 4 ya Oke biru ini 5 ya Berarti kalau aku gak masuk atau aku fall Gak kena Kalau gak kena ini ya Nah itu gimana? Minusnya 7 Yang kena pinknya ya? Jadi gitu teman-teman Kalau misalkan Tadi kan bola biru nih harusnya kenanya Gak kena Harusnya poinnya 5 kan kepotongnya ya Tapi malah kena bola yang poinnya 7 Jadi minus gue jadi 7 Oke Wah bola terakhir Kalau snooker jaga bolanya nih jauh-jauhin aja teman-teman Wah hampir Hampir Coba deh Ini gak gampang ini Nempel bola putihnya Poin maksimal di snooker berapa kok? 7 Enggak poin total keseluruhan Gitu ya 146 kok gak saya Apa 147 gitu ya Jadi Centuri Itu ya namanya Susah Jadi Merah hitam Merah hitam Merah hitam Terus gitu ya Terus naik lagi ke atas Wah luar biasa Jadi dia ambilnya di hitam Semua merah hitam Merah hitam Itu poin maksimal Oke teman-teman Jadi kayak gitu Kurang lebih Nah aku beberapa kali ada liat di snooker Dia gak kena nih kok Liat di IG gitu Dia gak kena Terus dia ngulang lagi tembakannya Iya Itu bisa kayak tadi Jika waktu nge-bun Terus duanya saya kena Saya yang kena snook gantian Iya Atau posisinya saya gak mau Iya Karena kalau saya tembak gak masuk Jika masukin Ya jadi Resiko Oh gitu Nah Jika tak suruh tembak lagi Jadi kalau misalkan nih Aku tadi nembak bola biru tadi ya Dia kan disini tadi Iya Ya kan Posisinya disini Nah kita harus Harus tau nih posisinya Makanya harus ada wasitnya Oke Terus ada kameranya Iya 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 Dia dicek udah disini udah bener Tembak lagi Oke Jadi tembak Maksimal 4 kali tuh Kalau udah selesai 4 kali tuh Gantian Gantian ya oke Fall berarti ya Fall Minus terus Minus terus Oh iya minus terus ya Oke Jadi bisa gitu misalnya Ah kurang enak nih Gitu ya 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 kan buat sini ya gini Snoop Ngebantuk warna nih Eh Sandinya nih bolanya tadi masih langsung Contoh Ini kan susah Iya Coba Seandainya nih Ini bola putih gue ke Snoop Ah gini aja Saya 2-an sih Iya Masih bisa 2-an Tapi kan bisa Misalkan Contoh deh ya Contoh nih Misalkan gak kena Ulang lagi Ulang lagi Jadi Sini Sini Sampai maksimal 4 kali itu Kalau gak salah 4 kali Saya ingat saya 4 kali Oke Nah 2 2 Tapi misalnya Khususnya gini enak Saya ambil juga Oh jadi walaupun fall Dia gak free ball ya Misalnya tiba-tiba Khususnya gini Iya Oke jadi Di stoker gak ada free ball ya Gak ada free ball Oke Kalau putihnya masuk Saya start Harus di area D ini Area D ya Iya area D Garis ya Jadi gak boleh lebih dari sini Di area sini Oke Kalau tadi putihnya masuk Terus kemudian Waktunya saya main Itu saya gak boleh free ball Tapi areanya Areanya disitu Susah ya Dijauhin malah ya Jadi Jadi bila di stoker ini Penuh tantangan Penuh tantangan Terus lebih berpikir Akurasinya juga lebih tajam ya Iya terus Kita Kita lebih belajar Sejak bola juga Iya Nah pemain snooker Yang main bola biasa Langsung lebih gampang gak kok Harus adaptasi juga Harus adaptasi juga ya Karena kan beda 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 ukuran gitu ya Beda Terus larinya beda Cuman kalau aimingnya Dia pasti lebih bagus Aiming secara aiming Dia bagus ya Oke Terus Mungkin efek yang kurang Efek ya Lari bolanya ya Oke 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 Di sini jarang efek Karena di pool ini kan Banyak ya Ada toleransi lubang Yang mana kita bisa mainin bola putih Kita bisa mainin efeknya Bisa cheat pocket gitu ya Kalau di sini Susah Kita mau efek Harus Harus persis di tengah gitu ya Maksudnya ya Oke Oke Nah di pool Biasakan kita sering efek nih Di snooker Tapi bisa gak efek Klaibra? Bisa Cuman sama pemain-pemain dihindari Oke Nah dikurangin Nah misalkan Kalau saya Saya bisa tapi Lebih yang dekat-dekat jarak Saya jarak-jarak segini nih ya Saya jarak-jarak segini nih ya Oke sorry Hidu mau parkir Pink Pink oke Nah itu misalkan kita mau efek balik Tapi saya masih berani Kalau jaraknya dekat Oke Oke Tapi dia efeknya gak sejalan di pool biasa ya Karena dia berat Ya berat ya karpetnya Oke Makanya dia Bannya harus agak kenceng ini Harus kenceng Oke Sip Kalau jaraknya udah Gini Disuruh tembak efek gak berani Terus Ruang untuk nembak efeknya Juga lebih sedikit Karena bolanya kecil ya Ya makanya kita harus pake Saft kecil Harus pake saft kecil Nah itu tujuannya temen-temen Oke temen-temen Jadi hari ini kita udah belajar Tentang snooker Sama koendra Thank you Udah ngajarin temen-temen di rumah Ilmu baru juga ya Sama temen-temen Tapi itu kulitnya aja Kulitnya aja Karena itu sepengkata Oke Nah masih banyak mungkin ya Ada beberapa peraturan yang Belum kita bahas di video ini Kurang lebih Biar kalian bisa mainin dulu aja gitu ya Oke Kurang lebih Cara mainnya Ada gambaran lah Warna Warna merah Terus warna lain Warna lain Terus pakenya point temen-temen menangnya Oke Temen-temen kalau suka sama konten kali ini Klik tombol like Terus komen Gue harus bahas apa lagi Atau ke kota mana lagi Yang harus gue kunjungin Abis itu share sebanyak-banyaknya Biar temen-temen tau nih Temen-temen kalian Atau saudara-saudara kalian Tau tentang snooker Belajar tentang snooker Abis itu klik Lonceng notifikasi Karena kedepannya Gue bakal bahas nih Kayak gini lagi nih Penaturan-penaturan Dalam olahraga biliar Atau bahkan Review tempat-tempat biliar Yang ada di Indonesia Atau bahkan Kita ke luar negeri kali kok ya Mantap Oke Jangan lupa subscribe Biar kita semua sama-sama berkembang Biar gue bisa cepat-cepat Keluar negeri Ngajak kalian Keliling tempat biliar disana Oke Sampai ketemu di video berikutnya Adios Adios Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!